Kali ini tim Bia Cukai bersama Bipom Jambi menggagalkan 1.041 butir obat ilegal tanpa izin nih lor Katonya yang bakal diedarkan di Jambi nih Wah ini bahaya nih kalau dibiarkan nih Ini dia pantauan Bang Jack Oke hapus Sebanyak 2.000 butir obat ilegal tanpa izin edar digagalkan tim penindakan Bia Cukai Jambi Penangkapan ini digagalkan dari salah satu gudang jasa ekspedisi di Jambi Pada Kamis 12 Januari 2023 lalu Kasih penyuluhan dan layanan informasi Bia Cukai Jambi editri mengatakan Penyelidikan ini diketahui setelah mendapatkan informasi adanya peredaran obat ilegal Ternyata setelah diperiksa terdapat obat-obatan jenis trihexpenidil tanpa izin edar Saat ini pihaknya masih menyelidiki pengirim paket tersebut Sedangkan barang bukti obat ilegal tersebut diserahkan ke Balai Pem Jambi untuk diperiksa lebih lanjut Kita dari paket ya Satu paket isi dua botol, masing-masing total isi seribu Jadi total itu 2.000 butir Bisa diceritakan polonologi Polonologi sih sebenarnya dari informasi dari masyarakat ya Terus kita sama BPPOM bergerak ke tempat Kita tegahlah disitu barangnya Terus kita buka memang ada satu paket Isi dua botol, masing-masing botol isi seribu butir Lebih lanjut Edi berharap adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Dalam memberantas peredaran barang ilegal Dan berbahaya yang melanggar perundang-undangan di bidang kepapianan dan cukai Akan sangat membantu B.A. Cukai Jambi dalam memberantas peredarannya Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan